Hai winter telah tiba winter telah tiba minus minus dua AC kaki teman-teman hari ini winter nih ya Aduh udah ganti season ya lala kalau kemarin gue udah 100% nih temen-temen ya duh nih gue liatin dulu temen-temen ya Aduh di autumn 100% komplit temen-temen di summer juga 100% komplit itulah sekarang saatnya winter nih ya dan gue nih ada for zaten even nih challenge ya ini buat pakai Land Rover seri 3 nito temen dan kelasnya ini di kelas D ya Hai mobil yang enggak begitu kenceng tapi udah gue mentokin di D dan gue pun up juga udah dikit-dikit lah ya biar agak enak buat cornering karena ini eventnya gue harus cross-country series nih temen-temen nih Aduh Oke langsung aja kalau gitu ya Aduh gue mau balap pakai Land Rover nih gila cuy dan ada showcase baru kayaknya nah ini udah mesinnya udah disuap ke berapa tadi ya ah bukan V8 sih sebenernya ini ada suapan buat ke V8 cuman gue nggak pakai karena naik kelas dia jadinya ke kelas B temen-temen dan gue nggak mau naik kelas dulu ya karena ini buat event cuy nah ini udah agak enak nih corneringnya tadi waduh kalau belok ampun dah serius ampun gue kalau belok ini udah lumayan meskipun speednya cuman mentok di seratus sembilan puluhan nih temen-temen lulu 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 ini sayang-sayang aja sih tiresnya temen-temen gue nggak bisa ganti ke snow tire jadi gue pakai tire standart ya apa banyak dan alhasil jadi agak slippery gitu kan di mesin salju ini aduh nge-lag serius aduh 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 nge-lag gitu kan misalnya ini ada berapa sih pengen tahu gue 49 ya gila oh makanya nge-lag banget temen-temen ya aduh gila aduh 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 tapi buat menurut gue sih ini buat kelas D lumayan lah udah settingan ini udah mancat ini dan mohon maaf nih ya buat kalian yang gue baca di komen tuh request banget buat tune up Ferrari 599 8x gitu kan gue tahu bukan mobil Ferrari itu yang kalian mau ya karena yang kalian mau itu yang evolusioni ya evolution gitu kan nah gue nyari di auction house itu udah nyampe beberapa hari nggak ada yang jual itu temen-temen meskipun ada nih ya yang jual 20 juta gue beli seriusan itu emang mobil paling kenceng di sini masanya bisa nyampe lima ratus sembilan belas gitu temen-temen gila nah ini nih baru aja diomongin gitu kan ada yang make gitu kan langas memang ya yang versi evolution itu emang bisa nyampe lima ratus lebih lah pokoknya kalau di tune up ya nah kalau Ferrari 599 gue itu bukan yang evolution jadi meskipun di tune up ya tetep aja temen-temen mentok mentok di 430 434 lah segituan jadi nggak bisa gitu temen-temen ya gue nunggu aja nanti kalau dapat yang evolution ya baru kita tune up cuy oke langsung aja solo dan mana nih mobil lah kok nggak bisa pakai Oh harus dinaikin ke A dulu nih temen-temen nih kayaknya nih atau enggak Hai nah iya bener kalau kalau enggak A S1 sama C ini temen-temen nih kayaknya sih gitu whitewater falls cross-country ya bentar dulu nih temen-temen ya gue cek dulu nih nah das of the nah with your ls lr series tiga ya gue harus di whitewater falls cross-country nih aduh gila ya dan ternyata malah mobilnya nggak masuk gitu nggak masuk di sini padahal gue udah ini didek didek sih gue tuningnya nih temen-temen Oke kalau gitu gue tune up dulu deh biar ke salju dia ya ke musim salju maksudnya tiresnya lah segala macemnya Oke kalau gitu oke temen-temen dan ternyata setelah gue tuning ya jadi kelas A nih temen-temen ya dan tetap aja ternyata gue nggak bisa kecuali custom kayak gini nih temen-temen nih ini kan namanya custom apa sih namanya itu custom event ya jadi kayak gini nih temen-temen nih waduh mau tak mau ya temen-temen kita coba aja Apakah ini bisa gue gunain sebagai-sebagai gitu nah ini kebetulan punya gue ada dua nih yang satu yang biasa versi standar gitu yang satu versi yang udah upgrade-an ke kelas A nih temen-temen gue pake yang kelas aja ya temen-temen ya gila percuma gitu gue cun-cun up-cun up ternyata ujung-ujungnya harus custom event gitu temen-temen kurang asem memang ya Oke gue di difficulty settingnya tetap di Pro nih semua settingan gue kayak gini temen-temen ya reaksi nya off stabil itu juga off shiftingnya masih masih otomatis gue karena gue nggak pakai wheel ya gue pakai keyboard gitu temen-temen driving line kenapa full gue ada masalah sama mata temen-temen jadi kalau nggak full itu sering loss nggak ngelihat map gitu jadi mau nggak mau gue harus full eh driving lainnya gitu temen-temen sebenernya nggak terganggu sih sama garis-garis gitu kan cuman gue ada di mata gitu masalahnya cuy jadi mohon maaf ya kalau balapannya lebih pakai driving lainnya full gitu ya jadi gue nggak tahu kapan belok kalau nggak ada driving lainnya gitu loh temen-temen ya mau nggak mau saya harus menggunain gitu gitu aja sih gila ini kece-kenceng loh lumayan nih gue kalau harus ngelihat map itu nggak bisa temen-temen karena terlalu kecil gitu kan ada masalah di mata gue jadi gue harus gue percayain sama driving lain ini temen-temen kalau balapannya seriusan ini kalau nyampe mati nih driving lain udah nggak karu-karuan udah nggak kelihatan masalahnya gue gitu cuy dan ini masih cunan standarnya dari pabrik ya meskipun udah naik ke kelas A gitu kan tapi udah masih cun standar pabrik nih temen-temen masih stok cun belum gue apa-apain nih masalah cun upnya gitu oh ini sprint ya gila gue baru ngeh kalau sprint gitu kan astaga naga astaga naga gue kok santai gitu kan sprint loh ini cuy sekali doang gitu kan nggak bisa ngulang ini gitu yoi cuy mantap salip dong disini dong nggak pasti dong ini standar pabrikanya aja udah enak gini temen-temen serius ini enak banget nggak terlalu slippery nggak terlalu licin buat di musim salju nah enak banget seriusan ini apalagi di jump up buat grip ya gila bakal enak banget nih serius alright oh 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 hampir saja break pressure-nya agak kurang menurut gue nih jadi ngeramnya agak panjangan bikin nih temen-temennya juara satu pastinya dan gue kelar di 23 detik ya dua menit tiga detik yang lainnya udah pakai yang Forza Edition lu gila mantep nih temen-temen aja pulung cuy winner oke naik level do do will spin dah terlahir Rocky kalau gue mau dah loh 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 kan loh kan loh kan loh kan Nissan 370z 2010 gitu cuy alala gila loh 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 emang terlahir Rocky gitu cuy aduh nggak usah lah nggak usah di-like blueprintnya semoga udah kelar nih eventnya nih ya nah kan kelar eventnya no tuh dan tinggal event yang terakhir nih go for a picnic in the country set and drive your LR series for a total 15 mil jadi gue harus eh ngendarain aja ini mobil gitu kan ntar dulu nih temen-temen nih 15 mil jauhnya gitu ya wah kita ke Forza Town aja gitu kan sambil-sambil gitu bisa nggak nih semenit nyampe saat ini 8 kilo nih masalahnya menit doang nih waktu gue bisa nggak nggak bisa deh ini kayaknya ya gila jauh amat itu udah ternyata eventnya gitu doang temen-temen balapannya ya ampun gue kira mau kayak gimana ya wah gila mobilnya enak sih menurut gue nih gila mantap mantap cuy mantap enggak pokoknya ya oke oke kalau gitu temen-temen kayaknya video kali ini segitu aja dulu nih thank you buat kalian yang udah nonton sampai habis ya aduh thank you banget pokoknya yoi kita nggak modif dulu nggak ini dulu gue ngelarin Forza ini dulu ya temen-temen Forza Town event ya mungkin kedepan banyak balap-balap mungkin ya gitu cuy slow aja ganti-gantian kita mah tenang aja gitu kan alright kalau gitu segitu aja video kali ini temen-temen thank you ya sekali lagi thank you thank you thank you dan thank you oke segitu aja gue Aju Pulung gue pamit dulu sampai jumpa di next video